Assalamualaikum, kali ini bunda akan membuat masakan yang super nikmat sekali, sederhana, seminimal mungkin santan dan minyak, tapi ini resep yang sangat istimewa. Mau tau caranya? Simak terus dari pertama sampai akhir. Di sini saya hanya memakai sayur kacang panjang dan kerai. Untuk bumbunya ini tambahan lompok, bukan lompok ya tapi ale dan peti lantoro, sisa yang kemarin ya. Ini bumbunya bawang merah ini sudah saya simpan dalam bentuk ulekan, kemudian bawang putih, lengkuas dan jahe, ini secukupnya. Kemudian cabai kecil dan cabai besar satu biji saja. Untuk bumbu yang lain, saya menyediakan karena tidak punya kunyit yang utuh, jadi saya pakai kunyit bubuk, lalu ketumbar bubuk, ini disesuaikan, saya menggunakan setengah sendok teh saja. Setelah itu semua bumbu dihaluskan, ini tadi hampir lupa kemirinya, tiga biji, ini pecah-pecah jadi enam, diulek semuanya. Tambahkan gula merah secukupnya, setengah sendok makan, saya menggunakan ini wangi, jangan lupa kalau buat masakan seperti ini, dicolok gula merah. Nah, disini saya tidak menambahkan ebi, dan ini sayurnya sudah saya cuci dan saya potong-potong, lalu semua bumbu ini yang sudah dihaluskan tadi, kita masak, ditumis menggunakan minyak sedikit saja, jadi tidak usah banyak-banyak. Nanti saya tunjukkan kuncinya, supaya dia tampak bening ya, kemudian setelah wangi atau harum, masukkan air secukupnya, saya pakai satu liter. Sayurnya ready, ale, terus kacang panjang dan kerai, sudah dipotong bersih ya, kemudian nah ini santannya cukup sedikit saja, setengah gelas, ini gelas besar ya, kelihatannya. Sedikit, kemudian setelah mendidih ini, nah ini kuncinya, kita buang ampas dari bumbu, supaya dia tidak tampak kotor, dan ini kaldu dari bumbu sudah di kuahnya ya, jadi kita buang untuk ampasnya. Jadi kalau kita beli-beli di tuku, ah maaf, di warung itu demikian, jadi dibuang bumbunya, jadi kelihatan bening. Setelah itu kita masukkan semua sayur, jemplung-jemplung, alehnya tadi saya sendirikan, supaya tidak terlalu matang ya. Nah bisa dilihat, kuahnya bening, jadi kalau kita beli di rumah makan, itu dia dibuang ampas dari bumbunya. Nah setelah itu, masukkan juga daun salam dan daun jeruk. Setelah itu, kalau hampir matang, kita masukkan lantoro peti-nya dan alehnya, tunggu dia sampai matang, parah, sudah selesai. Jangan lupa dikasih penyedap rasa dan garam, tadi kelupaan, tidak tervideo. Lalu masukkan santannya tadi, kalau suka santan kental, bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Tadi di sini saya memasak masakan sehat ya, karena seumuran kalau sudah di atas kepala, 3, 4, bahkan hampir 5, itu mengurangi santan. Demikian, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum.